Pada pandemi COVID-19, banyak siswa yang terpaksa harus melakukan KBM secara online karena ancaman COVID-19. Kendala terbesar yang sering dihadapi para siswa adalah minimnya sarana pendukung untuk dapat belajar secara online. Hal inilah yang mendorong Polres Ngada melalui Polsek AIMERE untuk mendirikan rumah belajar online demi memudahkan para siswa dalam mengakses mata pelajaran yang diberikan para guru. Pada pandemi COVID-19, banyak siswa yang terpaksa tidak bisa melakukan proses belajar mengajar di sekolah karena ancaman COVID-19. Rumah sekolah online Polres Ngada yang dilaunching di Polsek AIMERE merupakan salah satu langkah strategis Polri dalam membantu para siswa baik usia sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar lebih mudah mengakses pendidikan secara online. Pihak Polres Ngada menyiapkan layanan internet gratis dan fasilitas pendukung lainnya seperti laptop, meja belajar, serta perlengkapan buku dan alat tulis. Selain sebagai sarana pendidikan online gratis, Polres Ngada melalui anggota Polsek AIMERE terus mengedukasi para siswa terkait pentingnya menaati protokol kesehatan demi memproteksi siswa dari ancaman COVID-19. Kapolsek AIMERE itu Jody Rahman menjelaskan, pandemi COVID-19 membuat banyak siswa yang mengalami kendala dalam mengakses mata pelajaran karena ketidakansarana seperti handphone, android, atau sinyal internet yang bagus untuk mendukung proses belajar mengajar secara online. Dengan adanya rumah belajar online gratis, diharapkan kebutuhan dan kenyamanan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dengan tetap menaati protokol kesehatan. Kami membuat rumah belajar online ini bertujuan untuk membantu siswa-siswi ataupun mahasiswa dalam melaksanakan pelajaran online. Kami harap ke depannya rumah belajar online ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di dalam jabatan akhirnya. Untuk rumah belajar online ini juga secara gratis dan kita sediakan sarana-pasarana seperti meja, ruangan, dan wifi gratis. Dampak dari tingginya masyarakat di Kabupaten Ngada yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan rapit antigen dan dua orang pasien probable meninggal dunia makanya pembelajaran dengan metode tata buka di sekolah untuk sementara waktu ditiadakan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI, NTD. Terima kasih telah menonton!